Soal Buana Paksa Merdeka Kali ini saya akan menampilkan sesuatu yang sangat unik, aneh, luar biasa ini penuh misteri ya ada sebetulnya tentang pohon pisang yang tumbuh di dalam rumah rumah tua saya rumah Jowo limasan, ini nanti area kamar nah itu kelihatan bolong-bolong nah itu nanti dipelamir didempul nah ini ada pohon pisang unik ini teman-teman dia tumbuh dan menurut penerawangan saya ini bukan pisang sebarangan dia memancarkan aura yang sangat dahsyat nih teman-teman tapi positif aura positif jadi saya tidak terlalu apa namanya ada perlawanan begitu karena sama-sama dengan saya putih aura katanya aura kasih tapi bukan aura kasih itu lain ini lebih lebih joss lagi dan menurut penerawangan saya ini di bagian bonggonya ini ada mustika mustika ratu karena saya dapat bocoran dari jen-jeni prit gitu istri saya tuh marganya raja ratu jadi dia dapat mustika ratu rajanya nanti dia akan mencari jodohnya itu gak tau dimana kawan-kawan luar biasa ini luar biasa lihat daunnya ini wuuu masya Allah luar biasa daunnya itu bagus sekali ini ini kalau ibarat perempuan memang cantik jelita ini ini seperti Dewi Nawangwulan itu istrinya Mbah Jaka Mbah Jaka Taruk itu ya yang sekarang muncul lagi Mbah Jaka di channel Pak Depokan Tapak Sewu ya karena dia nenek moyangnya Kang Aldri sekarang masuk ketubuh Kang Aldri melawan dukun-dukun santet jangan-jangan saya dapat tugas juga ini ya dengan mustika ini saya akan melawan dukun-dukun santet barangkali begitu tapi ya itu bukan ranah saya nanti mustikanya akan saya gunakan untuk ano aja kawan kalau ada yang cocok harganya saya jual buat nerusin rumah ini rumah masih bolong bawahnya gini kawan ini dindingnya juga dinding seng juga ini ya sakih enggak enggak sakih enggak perlu disakih nah kalau bambu peduk enggak dapat ya barangkali mustika ratu dari pohon pisang ini kawan ini ditemani oleh ano nih pohon apa namanya singkong ketela telo apa ada hubungan dengan Prabowo apa ada hubungan dengan Prabowo tumbuh begitu ini tiba-tiba tumbuh kawan kemarin belum ada kawan ucuk-ucuk ya jadi ini istri saya ketawa terus di sebelah itu dia mengganggu konsentrasi saya ini tapi saya yakin ini mustikanya warnanya ano nganu warna apa ya kalau ungu itu kan hobinya kakak ipar saya itu bukan mustikanya warnanya apa ya apa itu apa itu ya ampun dahsat teman oke putus putus dulu ke teman-teman nanti kita lanjutkan teman-teman jadi ini pisang yang sangat aneh tumbuh di dalam rumah tadi saya denger bisikan goib katanya ini untuk melindungi rumah ini katanya dari serangan-serangan cebong yang datang tiba-tiba ya saya sih cukup bergantung kepada Allah aja ini pisang ini ya saya angkat sahabat lah tapi nanti ya karena ada mustikanya saya tebuang saya ambil mustikanya di dalam sini teman-teman di dalam sini ada mustikanya namanya mustika ratu karena ada hubungan dengan raja ratu tinggal nanti cari mustika rajanya saja luar biasa ini luar biasa teman-teman dahsat ini jadi rumah ini yang barokai gak rugi saya beli rumah ini dari Wonogiri ya ditambah ternyata barusan tadi juga ada bunyi tokek le tokek itu saya tanya sama istri saya ya Allah menciptakan kun faya kun langsung masuk gitu karena dari mana merambatnya itu dari mana luar biasa luar biasa jadi ya kita harus positive thinking bahasa agamanya ya khusnudun ya jadi atas kehadiran tokek kehadiran apa namanya ini pohon pisang misterius ini harus khusnudun ini bagian dari skenario yang positif saya kira ya demikian teman-teman nanti kalau mustikanya sudah saya ambilkan saya laporkan ya sementara dia biar tunggu dulu dia katanya dari bisikan tadi oh josek oh josek ngkodisek westo gitu katanya westo itu ngkopek pn katanya katanya kalau dijual bisa minimal 1 M teman nah ini mumpung belum saya ambil bagi teman-teman yang berminat silahkan harga bisa damai nego ya nego tapi minimal ya minimal kalau ada yang serius 100 juta kawan sesuai dengan budget saya untuk meneruskan rumah ini ini butuh 100 juta teman-teman minimal itu tapi nanti ya kalau ada yang lebih tinggi ya bagi penawan tertinggi yang akan dapat mustikanya ya gak sembarangan saya yang gak pecah lelang lah lelang mulai dari 100 juta silahkan ya untuk mustika ratu yang ada di pohon pisang ajaib ini yang berada di di kamar rumah saya baru hari ini dia tumbuh ucuk-ucuk aja dia ya luar biasa luar biasa baik sementara itu dulu teman-teman nanti saya update perkembangan lebih jauh dari apa namanya pohon pisang misterius ini tetapi sesuai dengan petunjuk dan arahan dari suara-suara gue tadi pokoknya kan sabar disik sabar 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 ya kan wisto punto pokoknya